Serepan informasimu hari ini bakal ditemenin sama narasi pagi bersama Satya Adi. Ada kabar nih tentang anggota DPR yang ngusir direktur utama Krakatau Steel. Kemudian kunjungan Ganjar Pranowo ke desa Wadas dan Amerika Serikat yang katanya mau mencairkan aset Afganistan. Ketika ketinggalan, konflik antara Ukraina dan Rusia akan kami update. Dan terakhir, Big Bang dan Super Junior akan comeback. Yuk, kita simak selengkapnya. TBL, TBL, TBL. Setelah berkali-kali ngusir orang saat rapat, DPR kali ini mengusir direktur utama Krakatau Steel. Kenapa sih? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Pengusiran ini terjadi saat rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Krakatau Steel pada Senin 14 Februari 2022. Wakil Ketua Komisi 7, Bambang Haryadi yang memimpin rapat tersebut berdebat dengan dirut Krakatau Steel Silmi Karim soal proyek Blast Furnace. Hingga akhirnya, Bambang melontarkan pernyataan maling teriak-maling yang langsung disahuti Silmi. Yang saya unik ini gimana? Pabrik untuk Blast Furnace ini dihentikan, tapi satu sisi ingin memperkuat produksi dalam negeri. Ini jangan maling teriak-maling gitu lah. Jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain. Maksudnya maling gimana Pak? Kita dalam artian, Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat. Tapi di satu sisi Anda ingin hentikan. Jadi kita ini, mana semangat untuk memperkuatnya? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro, sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimintanoto. Sini saya sebagai dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IISI ya. Anda tolong ini dulu lah, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, keluar. Untuk menjaga malwa. Kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Jangan sampai pimpinan kita yang malu. Anda sudah konten memparlemen. Silmi sebelumnya sempat meminta maaf, namun tetap berakhir pada dirinya keluar dari ruang rapat. Tak hanya terhadap Silmi, aksi serupa juga pernah dilakukan anggota DPR yang lain. Pada Januari 2022 lalu, Pada Januari 2022 lalu, dalam waktu selang satu pekan saja, DPR dua kali mengusir peserta rapat. Pada 13 Januari 2022, Komnas Perempuan diminta keluar dari rapat kerja dengan Komisi 3 dan Komnas HAM, karena dianggap terlambat hadir. Lalu pada Rabu 19 Januari 2022, Komisi 8 meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hari Hikmat, meninggalkan ruangan saat rapat antara Komisi 8 dengan Menteri Sosial Tririsma hari ini. Penyebabnya, komunikasi hari ke Wakil Ketua Komisi 8, Acia Hasan Syedzili, yang dinilai tidak pantas. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, atau Forum API, Lucius Karus, mengkritisi perilaku para anggota Dewan itu. Tindakan pengusiran mitra kerja oleh komisi terkait di DPR, tepat disebut drama, karena pengusiran itu hanya menyisakan kisah yang terlihat sensasional, tanpa pesan positif, yang bisa membanggakan. Kalau DPR sesuai dengan pengakuan mereka sendiri sebagai lembaga terhormat, maka mestinya perbedaan sikap, kekeliruan, atau kesalahan, yang mungkin dilakukan oleh mitra kerja, harusnya bisa diselesaikan secara terhormat pula. Dan tindakan pengusiran jelas, bukan keputusan terhormat. Akibat dari keputusan melakukan pengusiran, alih-alih dianggap menjadi semakin terhormat, keputusan DPR mengusir mitra kerja, justru cenderung melecehkan kehormatan lembaga Parlemen. DPR dianggap hanya mendasarkan diri pada emosi semata. Menurut teman-teman gimana? Kayaknya bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, harus rajin-rajin meditasi nih, biar bisa lebih mengendalikan emosi. Awas, hati-hati, hipertensi lho. Pada minggu 13 Februari 2022 kemarin, Gubernur Ganjar Pranowo kembali mengunjungi desa Wadas. Kali ini dia ngapain ya? Di sana Ganjar minta maaf, dan mendengarkan keluhan warga soal peristiwa ricuh berujung penangkapan, yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada tiga yang akan kita kerjakan, yang pertama evaluasi teknis, yang kedua adalah metode pendekatan, dan yang ketiga adalah terkait dengan apa yang selama ini menjadi apolemik. Apakah itu yang pro, apakah itu yang kontra. Maka yang terakhir inilah yang saya katakan sebagai cara untuk membuka dialog. Dan dialog ini kayaknya kurang memang. Makanya saya datang ke sini. Sementara perwakilan gerakan Wadas melawan menyayangkan, karena pernyataan warga Wadas tak masuk dalam konten Youtube Ganjar. Tangan tinggi, tinggi tangan ke Wadas ini butuh tanah dodolan. Butuh dodolan tanah. Baik, tapi menyambut tanah menunggur, nyawa, serta menjadi generasi berikutnya yang akan datang. Jadi, sampai kapanpun, dengan resiko apapun, dan bagaimanapun caranya, warga Wadas sususnya tetap ingin melestarikan, mempertahankan tanah kelahiran kita ini. Warga Wadas juga menuntut Gubernur untuk mencabut izin tambang, dan mengusut tuntas kekerasan yang dilakukan aparat. Sebelumnya, pada 9 Februari 2022, Ganjar juga datang ke desa Wadas. Saat itu, Gubernur Ganjar hanya jumpa warga yang pro penambangan. Gimana Pak Gubernur? Udah ketemu sama yang pro dan kontra kan? Diakomodir seadil-adilnya ya, biar konfliknya nggak berkepanjangan. Amerika Serikat bakal nyairin aset Afganistan buat bantu warga Afgan. Tapi dibagi nih, sama buat korban 9-11. Pada Jumat 11 Februari 2022 lalu, Presiden Joe Biden telah menandatangani Executive Order untuk mencairkan aset Afganistan senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dipecah untuk dua hal. Setengahnya sebagai bantuan kemanusiaan untuk warga Afganistan, dan sisanya disisihkan buat kompensasi untuk korban tragedi 9-11. Aset Afganistan di Amerika Serikat sendiri berupa mata uang, surat berharga, dan sejumlah emas. Keputusan ini diambil untuk meringankan beban ekonomi warga Afganistan yang semakin terpuruk sejak Taliban mengambil alih kekuasaan politik Afganistan. Ekonomi Afganistan bisa dibilang kolaps, yang membuat warga Afganistan diambang bencana kelaparan dan gelombang besar pengungsi. Namun langkah Biden ini justru dikritik berbagai pihak. The Afghanistan Bank atau DAB menyatakan rencana pencairan aset Afganistan itu sebuah ketidakadilan. Begitupun kelompok advokasi yang berbasis di Amerika Serikat, Afghans for a Better Tomorrow, yang marah dengan hal tersebut. Direktur advokasi Human Rights Watch Asia, John Shifton, mempertanyakan mengapa warga Afgan harus dihukum atas tindakan brutal Taliban. Duh, semoga bantuannya cepat nyampe ya. Warga Afganistan udah lama membutuhkan ini. Jangan egois di saat seperti ini. Konflik Rusia-Ukrainanya masih terus berlanjut. Amerika Serikat mengatakan Rusia barangkali akan membuat dalih untuk menyerang Ukraina. Amerika Serikat berulangkali bilang kalau serangan Rusia ke Ukraina itu mungkin segera terjadi. Di sisi lain, Biden mengatakan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, saat telponan pada hari minggu kemarin bahwa Amerika Serikat akan menanggapi dengan cepat dan tegas jika Rusia mengambil langkah lebih jauh untuk menginvasi Ukraina. Biden dan Zelensky juga sepakat pentingnya diplomasi untuk merespons militer Rusia di perbatasan Ukraina. Diplomasi ini yang juga berusaha ditempuh Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mengunjungi Putin di Moskow pekan lalu. Biden juga berbicara dengan Putin selama satu jam pada Sabtu 12 Februari 2022. Biden menyampaikan kepada Putin bahwa invasi ke Ukraina akan mengakibatkan kerugian cepat dan berat bagi Rusia, melemahkan kedudukan negaranya, dan menyebabkan penderitaan manusia yang luas. Selang beberapa jam sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi hampir semua staf kedubes Amerika Serikat di Kiev karena khawatir akan serangan Moskow. Gak hanya itu, maskapai penerbangan Belanda KLM dan maskapai penerbangan Jerman Lufthansa menyatakan tidak akan terbang dari dan ke Ukraina. Moskow sendiri lewat Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menyatakan latihan militer bersama Belarusia sudah selesai dan beberapa teknis latihan berada pada tahap akhir. Duh, jangan makin meruncing dong berantemnya. Semua akan rugi kalau perang meletus. Apalagi ruginya rugi nyawa. Masih ingat dengan lagu ini? Ya, Super Junior mengumumkan comeback dengan merilis album baru. Comeback boy band naungan SM Entertainment itu diumumkan melalui Instagram story Super Junior. Meski belum ada tanggal kapan album baru mereka rilis, namun kepastiannya sudah dituliskan coming soon. Comeback terakhir Suju adalah pada Maret tahun lalu dengan album The Renaissance. Kalau yang ini juga masih ingat nggak? Ya, Big Bang juga mengumumkan akan segera comeback. Pada 7 Februari lalu, YG Entertainment resmi mengumumkan kalau Big Bang bakal rilis album baru pada musim semi ini. YG juga mengatakan kalau Big Bang sudah menyelesaikan rekaman lagu baru mereka dan sedang bersiap untuk syuting video musik. Tapi, fans Big Bang, khususnya fans T.O.P., sepertinya akan bersedih. Pasalnya, kontrak T.O.P. dengan YG Entertainment sudah habis. Comeback Big Bang tahun ini jadi yang pertama dalam 4 tahun setelah mereka merilis album Flower Road pada 2018. Sambil menungguin Suju dan Big Bang comeback, nostalgia dulu yuk sambil dengerin lagu-lagu favoritmu dari mereka. Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacua. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax